Indonesia akan memfasilitasi pembicaraan mengenai perpanjangan embargo senjata Iran yang diusulkan Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Pertikaian Iran dan Amerika Serikat semakin tajam terkait pengayaan nuklir dan konflik di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif mengecam rencana Amerika Serikat untuk memperpanjang embargo senjata Iran di Dewan Keamanan PBB. Zarif mengatakan perpanjangan resolusi itu adalah ilegal. Amerika Serikat sekaligus menggalang dukungan dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Rusia dan Cina dipastikan akan mengeluarkan veto. Sementara di saat yang sama, Indonesia sedang menjabat Presiden Dewan Keamanan PBB hingga akhir Agustus. Indonesia juga akan terus menyerukan dan mendorong semua negara pihak GCPOE untuk meningkatkan upaya dan mencari jalan agar dapat menjalankan komitmennya di bawah GCPOE. Dan diharapkan akan terus berkontribusi positif bagi kestabilan kawasan. Logika yang mendasari kesepakatan nuklear adalah normalisasi hubungan perekonomian dan perdagangan antara dunia dan Iran, serta pencabutan seluruh sanksi terhadap Iran, termasuk pelarangan penjualbelian senjata konvensional. Tetapi sayang sekali Iran dan anggota lain PBB ditekan agar tidak menuntut haknya dan mengikuti pihak-pihak yang talin. Jadi saya bisa mengatakan bahwa intinya daripada keinginan kami adalah kami berharap Indonesia mendukung multilateralisme daripada unilateralisme. Yaitu kita bersama-sama bisa dikatakan kita bersama-sama bisa menjadi jaya kembali. Pekan lalu militer Amerika Serikat menuding kapal angkatan laut Iran telah menghentikan paksa kapal tanker minyak berbendera Liberia di Selat Hormuz. Insiden ini kian menajamkan konflik antara Teheran dan Washington. Komando Pusat Militer Amerika Serikat mempublikasikan sebuah video hitam putih yang diklaim sebagai bukti penyandaraan kapal tanker berbendera Liberia MV Vila oleh pihak Iran. Manufur politik Amerika Serikat tidak hanya di Dewan Keamanan PBB. Pekan ini Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo secara khusus menemui Direktur Badan Tenaga Atom Internasional Rafael Grossi di Wina, Austria. Grossi berharap otoritas Iran memberikan akses kepada IAEA agar konflik dapat diselesaikan secara objektif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.